Intro Polres pelabuhan melawan ungkap 11 kasus kriminal sekaligus menangkap 14 orang pelaku dan menyita barang bukti berupa 4 unit sepeda motor dan 1 STNK. Kapolres pelabuhan melawan AKBP Dayan menyebutkan kasus yang menonjol yakni aksi pencurian dengan kekerasan atau curas dan penganyayaan secara bersama-sama yang terjadi di Kecamatan Medan, Marelan. Kasus perampasan truk tangki berisi CPO yang terjadi di kawasan Kampung Salam, 3 pelakunya berhasil ditangkap dan barang bukti berupa 2 unit mesin pompa dan 1 unit mobil tangki turut diamankan. Kapolres mengatakan aksi curas terhadap truk tangki bermuatan CPO terjadi beberapa hari lalu di Jalan Raya Pelabuhan Kampung Salam. Saat itu, truk tangki tersebut datang dari arah Medan menuju belawan. Kemudian dari arah belakang, muncul 1 unit mobil minibus dan langsung menghentikan laju truk tangki tersebut. Dan dari dalam minibus tersebut, turun 4 pelaku bersenjata tajam. Menurut Kapolres, para pelaku menarik supir dan karnet truk, sedangkan pelaku lainnya mengambil alih kemudi truk. Truk tersebut kemudian dibawa ke Kabupaten Langkat, sedangkan supir dan karnet truk dibuang di kawasan Kabupaten Tanah Karo. Truk tangki ditinggalkan di pinggir jalan setelah isi truk tangki yang berupa minyak CPO dikosongkan oleh para pelaku. Kasus lain yang diungkap yakni perampokan terhadap supir truk Trado di depan rumah sakit PHC Belawan. Saat itu, supir truk sedang mengisi saldo kartu tol Belawan. Tiba-tiba pelaku dan seorang temannya langsung naik ke atas truk Trado. Kedua pelaku mencekik dan memukuli supir truk dan merampas handphone serta uang tunai milik supir truk. Selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan. Pelaku penganiayaan yang berhasil ditangkap yakni berinisial Z alias W dan Z alias D. Kedua pelaku ditangkap beberapa hari kemudian usai melakukan penganiayaan terhadap korban di Jalan Yong Panahijau, Kecamatan Medan Marelan. Terima kasih. Terima kasih. Kasus 351 Pembacokan, ya pembacokan terhadap ribuan utasoid. Ya, dapet oleh dua orang yaitu Juwanda Adeswanda dan Juluham Adesbedek. Terus kita tangkap dua pelakunya dengan barang putihnya satu buah cow. Ini dia enaknya ada enam bulan. Selanjutnya kita mengatakan rangkaan 4-365 yang perampokan supir, kita mengatakan supir di supir truk mendapatkan oleh beberapa orang pelaku. Ya, dengan motor, dimana dilaksanakan selama 14 hari. Ya, dari 14 hari ini, kita dapat hasil sebanyak 11 kasus. Ya, 11 kasus dengan 14 tersangka. Dapat 4 kunin sepeda motor yang berjalan bersenengka dengan kegugian material sebanyak 180 juta. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsawran Sitorus, Tribrata TV, Salam, Tribrata. Terima kasih telah menonton!